Oke, data inflasi ternyata naik, tapi juga kalau misalkan Anda lihat dari indikasi monthly Atau basis bulanan, justru mengalami perlambatan Jadi artinya di sini, market sudah mulai melihat atau mengendus Mungkin saja inflasi ini sudah sampai titik puncaknya, 5,4% Walaupun kalau kita compare dengan ekspektasi 5,3% Maka ini adalah sebetulnya sudah sangat tinggi Nah, tapi lagi-lagi statement dari para pejabat Fed juga cenderung equal Artinya di sini, baik Dovis maupun Hawkins itu masih tetap berseliwuran Dan juga kita bisa simpulkan bahwasannya mereka belum akan tergesa-gesa Jadi masih ada versi di sana yang cenderung memprovokasikan bahwa taper kemungkinan akan segera terwujud Ada juga yang menunda sampai at least di akhir tahun Nah, ini berarti kalau misalkan melihat hal tersebut Andai kata nantinya Jackson Hole Symposium di tanggal 25 sampai 27 Agustus Kemungkinan potensinya adalah mereka belum akan mendiskusikan hal tersebut Tapi pengumumannya kemungkinan baru di pertemuan bulan September Itu pun dengan catatan kembali dengan apa yang sempat kita bahas di hari Senin ataupun Selasa Terkait dengan data non-famperol kita masih tetap membutuhkan data tersebut di bulan September Jadi kalau misalkan ada dua data yang cukup maksimal Katanya kemarin dengan data yang sangat fantasis di 943K Maka kemungkinan di bulan Septembernya Kita harapkan juga relatif stabil di 943K Atau sedikit lebih tinggi Atau bahkan jauh lebih tinggi Nah, ini yang sebuah dikatakan oleh anggota atau pejabat Fed Barkin Bahwasannya kemungkinan kalaupun misalkan iya Maka yang harus ditunggu adalah terkait dengan sustainable Dari perbaikan atau pertumbuhan tenaga kerja Jadi mereka memperkirakan mungkin saja Fed baru akan melakukan tapernya di bulan November atau Desember Persis dengan banyak analis dari dunia yang memperkirakan hal tersebut Untuk malam ini kita hanya mendapati data PPI Ya, ini adalah inflasi dari sisi produsen Setelah kemarin CPI yang cenderung soft Lalu kemudian juga data weekly jobless claim Nah, otomatis yang akan kita lihat Mungkin saja ini adalah peluang untuk menutupi gap Walaupun sebetulnya dengan catatan pula Saya ingin ingatkan kepada Anda Hanya tinggal selisih sedikit saja Dan bisa saja sebetulnya kita abaikan Atau dengan kata lain Tidak murni atau tidak harus untuk menutupi gap Ya, jadi ini bisa terjadi Jadi jangan fokus ke dalam gapnya Tapi fokus kepada arah-arah sistem yang mungkin saja Akan menjadi penghalang Tapi saat ia ditembus Maka kemungkinan gap pun dengan sendirinya akan tertutup Sementara kalau dilihat dari outlook DXC dan Treasure Yield Anda tentunya ingat dengan 2 hari yang lalu Baik itu di hari Senin ataupun Selasa Saya sempat menyampaikan tentang adanya Double Talk Dan itu betul-betul terjadi tadi malam Jadi kita akan lihat apakah itu akan berlanjut sampai sehari ini Penurunannya Kemudian juga ekspektasi di weekly chart Kita tinggal tunggu tinggal 2 hari lagi Hari ini dan esok Apakah akan terjadi kejutan atau tidak Technical View 12 Agustus 2021 Irfan untuk AgroDana Technical Outlook 12 Agustus 2021 Jam 11.39 WIB Kita lihat langsung ke DXC Atau index dollar Yang ternyata kalau Anda ingat Dengan apa yang sempat saya sampaikan 2 hari yang lalu Kurang lebih dari hari Selasa Dan juga termasuk hari Senin tentunya Saya sempat mengatakan Kita akan menantikan terkait dengan Double Talk Dan itu adalah setelah NFB Dimana Resonan dia tetap mengalami kenaikan dan persis dengan ekspektasi Di hari Selasa juga kurang lebih Ternyata dia tetap bertahan di areal arsir Dan apa yang terjadi di hari Rabu Ternyata persis dengan apa yang kita harapan Kita pikirkan bahwa dia akan ada rejection Dan ini yang terjadi Jadi kemungkinan potensi penurunannya masih akan ada Dan inilah yang membuat saya yakin Harusnya emas akan mengalami kenaikan Karena dollar akan mengalami penurunan Ya yang sebelumnya menjadi resisten kedua Itu kini menjadi areal support pertama Di teritori 92.733 Lalu kemudian MACD pun sudah meyakinkan dengan penurunan Ya atau crossover disini Jadi kita sedang mengalami pola penurunannya Termasuk histogram sudah terkonfirmasi dengan warna merah Terkait hal tersebut Di grafik daily chart Kemarin juga kita sudah mengatakan Bahwa kemungkinan kenaikan akan relatif tertahan Di zona yang sebelumnya menjadi areal support dari rising wedge Dan itu persis juga terjadi Setelah sempat spike di areal ini Ini adalah tertingginya 93.192 Atau 93.19 Tapi ternyata dia ditutup dengan bearish Lalu kemudian kalau kita padupadankan Ya konfirmasi atau penembusan ini Berarti kita asumsikan inilah bearish engulfing Ini persis dengan apa yang terjadi di sisi kirinya Dan ini berarti confirm Jadi bearish engulfing Atau kita sebut juga double topnya Juga bisa terjadi di grafik daily Untuk DXC Sementara kalau kita lihat dari sisi treasury yield Tentunya Dua hari yang lalu juga saya sempat sampaikan Kemungkinan potensi kenaikan akan terkendala Atau terjaga Di teritori trendline Ya ini areal trendlinenya Dan itu masih tetap berlaku Ya dan persis Kemarin pun mengalami kenaikan Lalu kemudian tertahan di zona ini Dan ini membentuk hanging man Ya karena dia dimunculkan setelah kenaikan Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 candle bullish Lalu kemudian dia ada hanging man Berarti otomatis Treasure yield maupun DXC Itu akan mengalami penurunan Nah terkait dengan hal tersebut Maka di grafik hal 4 Resistance kedua pun Ternyata juga sama Ya skenario kita so far so good Dia tertahan di zona resistance kedua Dan itu sudah diperkirakan 2 hari yang lalu Dan berarti ini saatnya dia mengalami penurunan Nah MACD nya Ternyata di grafik 4 Juga sudah melalui crossover Dan barnya sudah berwarna merah Dan terakhir kita coba lihat Dari sisi DXC untuk weekly chart ya Karena tinggal sisa 2 hari lagi Apa yang akan terjadi Nah ini yang juga sudah sempat kita sampaikan Ekspektasinya adalah terkait dengan Ada potensi penurunan Tapi dikarenakan minggu yang lalu Kurang lebih dengan adanya bullish engulfing Ataupun kita sebutnya bullish harami ya Tapi setidaknya arealnya masih tetap bertahan di area resistance Anything could be happen dalam sisa 2 hari ini Technical view gold 12 Agustus 2021 Jangan 11.43 Wakil Indonesia bagian barat High 17.53.40 Dan low 17.48.70 Running pass 17.51.30 Oke perlahan tapi pasti semakin mengecil Jarak atau gap yang tercipta di hari Senin ya Dengan area kurang lebih minus 79.7 poin Dan itu mengakibatkan Bargain hunter ya Atau bargain hunting Yang membuat atau mendorong harga Sangat-sangat fantasis rally Di hari Senin Dia ditutup dengan level Atau kurang lebih Mencapai level tertingginya Di 17.54 Ya kurang lebih ini Ya candle ini Ya saya perbesar terlebih dulu Ya ternyata di 17.52 ya 52.3 Sementara kemarin Dia mencapai 17.54.30 Apakah ini sudah menutupi gap? Saya rasa dengan selisih jarak 5 sampai 6 poin saja Itu menghebatkan Kita bisa mengabaikan sebetulnya ya Karena bisa jadi disini Pullback sampai area territory trend line Lalu kemudian saya coba perkecil ya Ini trend line-nya Ya kemudian ini adalah extension-nya Di bagian ini Dan itu sudah ditembus Jadi kita asumsikan dia break Lalu kemudian ini adalah pullback-nya Ya jadi setelah menutupi ini Pertanyaannya adalah Apakah dia akan melanjutkan kenaikan Atau mengalami penurunan Satu sisi Karena tadi kita sudah mengopas Di sisi DXN-nya adalah Terkait dengan weekly Maka weekly dari gold Harapannya adalah Dia berhasil menutupi Atau bahkan melewati Nah yang menjadi pertanyaan Apakah dia sanggup untuk menutupi Sampai at least half Of the body Ya Kalau misalkan dari setengahnya Body candle Beris yang terjadi Di minggu yang lalu Berarti saya harus berharap Dia bisa mencapai 1783 atau 1785 Yang mana Hal tersebut agak sedikit berat ya Mengingat Untuk dua hari ke depan Malam ini terutama Kita hanya melihat dari sisi PPI Producer Price Index Artinya inflasi di sisi produsen Kemudian juga weekly jobless claim Of course Dan juga besok Ya kita belum melihat Apakah data yang sangat besar Atau tidak Yang jelas Banyak statement-statement Dari pejabat FED Yang masih tetap Mewarnai market Dan sentimennya Masih tetap Hocus vs Dovis Kalau itu yang terjadi Jadi otomatis Minggu depan Kita bisa harapkan Untuk mengalami kenaikan Nah yang kedua Kalau misalkan Anda perhatikan disini Tempoh hari Kita sempat berharap Terkait dengan Inflasi head and shoulder Ya Dimana ini bagian left Ini bagian head Lalu ini adalah bagian Dari raya shoulder Ternyata dia Nyemplung Ya Kemudian dia turun Lebih datar Atau lebih dalam Dan ini equal Dengan bagian ini Ya Jadi kalau misalkan Seperti ini kan Inflasi head and shoulder Gagal Tapi di sisi lain Membuka peluang Untuk terjadinya Double bottom Ya Jadi kalau misalkan Kita lihat disini Ini areal yang cukup sama Relatif sama 1675 Katakanlah sampai 1680 Itu adalah areal Bottomnya Karena kemarin dia juga Cuma sampai Terendahnya adalah 1679 Jadi saya asumsikan Inilah double bottom Cikal bakal dari Double bottom Oleh karenanya Kalau misalkan Hari ini Katakanlah Atau minggu ini Sampai hari jumat nanti Ditutup dengan Bullish channel Dan tanpa Ada halangan Maka kemungkinan Yang kita bisa harapkan Adalah Fearching line Dengan demikian Minggu depan Ini akan mengekenaikan Otomatis ini Akan menjadi Neckline Ya 1900 Yang pernah tercipta Di tanggal 30 Mei Yang lalu 1916.30 Ini adalah Menjadi cikal bakal Neckline Itu pun dengan catatan Kalau betul-betul Terkonfirmasi Sebagai double bottom So hati-hati Saya tidak melihat Ada aspek penurunan Lebih lanjut Sampai 1675 Atau bahkan Di bawahnya Karena Kemungkinan Potensinya kita masih tetap Melihat Atau menunggu Sampai Jackson Hole Symposium Nah Kemudian Kalau kita lihat Dari sisi grafik H4 nya Saya sudah memberikan Tanda disitu Ini masih terkait Dengan Fibonacci Retrustman Yang kita gunakan Agar menjadi clear Disitu Bahwasannya Kalau misalkan Areal yang Saya gunakan Dari areal tertinggi 1831.50 Sampai terendah 1679 Itu berarti Menandakan Terkait dengan Downtrend Oleh karena Kenaikan ini Kita asumsikannya Adalah sebagai Konsolidasi Nah Yang berarti Perlu Shot loop trigger Yang harus Dia menjadikan Trend Bearish tersebut Menjadi lemah Nah itu adalah Areal 61.8% Jadi Kalau misalkan Kenaikan yang masih Tertahan di 50% Atau mungkin 38.2% Maka kemungkinan Potensinya Kita masih sebutnya Sebagai strong bearish Artinya Kenaikan yang terjadi Dalam 2 hari terakhir Adalah masih Dalam bayang-bayang bearish Outforce 1773 Yaitu di areal 61.8% Anda pun bisa Melakukan sell Disini Dengan catatan Ini sudah Relatif lemah Yang berarti Kalau misalkan Anda mengharapkan Kenaikan Seperti yang Sempat kita Sejabarkan di grafik Quickly Maka kemungkinannya Di bagian ini Kita akan Berandai-andai Kalau misalkan Dia di minggu ini Bisa berhasil Ditutup di atas 1773 Ya untuk malam ini Saya tidak melihat Hal tersebut Mencapai 1773 Tapi setidaknya 1755 1758 Mungkin Masih bisa tercapai Nah terakhir Kalau kita lihat Dari grafik H1 nya Apa yang membuat Saya yakin Untuk mengalami Buy Untuk kali ini Ya kalau misalkan Dilihat dari Teritorinya Saya gunakan Tarikan garis Seperti ini Trendline Ya berarti Otomatis Teritori yang Sebetulnya sudah Tercapai sampai Ini 1748 Itu mendekati Support kami Well exactly Sebetulnya Anda masih bisa Untuk melakukan Buy ya Kalau misalkan 1748 pun Karena Kita tidak perlu Menunggu sampai Exactly Menyentuh Area garis Bisa saja Sedikit di atasnya Satu atau dua Poin di atasnya Yang terpenting Ini adalah stop loss Berada di bawah Jona trendline Nah tapi Ada satu Hal yang terlupakan Jadi kalau Misalkan kita Lihat di grafik H4 nya tadi Di sini Cekungannya Sebetulnya Ini bisa disebut Sebagai potensi Double top Dengan catatan Kalau dia tidak berhasil Tembus Di atas 1753 Berarti ini kita Nantinya Berharap ini Rejection Tapi Dengan double top Tersebut Neckline nya akan Berada di Teritori 1720 Atau 1716 Jadi Kalau pun Ini double top Katakanlah rejection Maka Neckline akan Masih sangat jauh Dan konfirmasi Yang harus dibutuhkan Penemusan Neckline Yang kedua Kalau mungkin Potensinya terkait Dengan Cup and handle Anda perhatikan Cekungannya Ini cukup bagus Berarti Saya bisa Ekspektasikan Dia Kalau pun Mengalami penurunan Itu hanya Berkisaran 1735 1740 Yang berarti Pula Ini bagian Handle Lalu nantinya Kita harapkan Untuk memaikinaikan Dan Dengan catatan Pula Artinya Cup and handle Pun Itu baru Konfirmasi Kalau dia Tembus 1753 Atau 1755 Ya Dikanakan Ini ada 55 Sebagai Resisten Jadi Kita Langsung Saja 1755 Nah Berarti Di grafik Satunya Karena Dia relatif Selandai Relatif Sama Ini Jauh lebih Kelihatan Ini bagian Cekungan Ini bagian Handlenya Jadi Areal handle Sudah berada Di 1745 Sampai 1747 Selalu gunakan Sopos dan Resmanjemen Sesuai dengan Neckriti dan Strategi Trading Anda Irpan Untuk Agrodana Sub indo by broth3rmax Terima kasih.